Kita beralih ke informasi lain, puluhan petugas gabungan TNI Polri hingga Pecalang melakukan penyisiran titik-titik rawan di Bandara Ngurah Rai Den Pasar Sabtu sore. Peningkatan keamanan bandara juga dilakukan di Bandara El Tarikupang, guna mencegah adanya aksi teror. Pasca terbitnya surat edaran status kuning atau waspada untuk aktivitas penerbangan, otoritas Bandara Ngurah Rai Bali mendirikan posko keamanan terpadu di area terminal domestik. 900 aparat gabungan TNI Polri, petugas keamanan bandara hingga Pecalang desa ada setempat dikerahkan untuk mengantisipasi aksi teror di Bandara Ngurah Rai Den Pasar. Petugas gabungan ini disebar ke sejumlah titik rawan diantaranya pintu masuk Bandara Terminal Domestik dan Internasional. Target kita, artinya target pengamanan kan jantung kita adalah teritorial. Teritorial itu kan areal bandara. Sejauh ini petugas belum menemukan adanya indikasi teror yang dapat mengaguh stabilitas keamanan bandara. Peningkatan keamanan di bandara akan terus diberlakukan hingga status waspada dicabut oleh Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan ketat juga dilakukan oleh Otoritas Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Semua kendaraan yang hendak memasuki area bandara diperiksa ketat oleh petugas. Seluruh mobil diperiksa, baik bagasi maupun kolong mobil dengan menggunakan alat deteksi guna memastikan kendaraan yang memasuki kawasan bandara tidak membawa barang-barang yang membahayakan atau mengancam keselamatan penerbangan. Sejumlah kendaraan berplat merah pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Tahun 2015, sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Secure Direktora Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi status kuning. Status kuning itu waspada. Meski status kuning yang telah ditetapkan, pihak Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang akan tetap memaksimalkan pelayanan dengan menambah loket masuk dan mesin X-ray agar tidak terjadi antrian penumpang. Perubahan status bandara dari hijau menjadi kuning membuat otoritas keamanan bandara bersiaga penuh untuk mencegah kemungkinan adanya aksi teror yang dapat membahayakan pengguna jasa transportasi udara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.